Jadi untuk yang memiliki masalah ini dan sudah berbagai macam cara, berbagai macam terapi dilakukan tetapi tidak mengurangi kondisi tersebut, silakan berkonsultasi dengan dokter di bidangnya yang berkompeten untuk mendapatkan solusi yang baik dan terbaik. Setelah video minggu lalu kita membahas mengenai ketiak lebih gelap ataupun ketiak hitam, nah sekarang kita lanjut mengenai problem ketiak basah yang sangat mengganggu penampilan kita, bahkan terkadang ada yang di dalam ruangan ber-AC pun menderita hal tersebut. Penyebabnya biasanya yang merangsang kelejar keringat untuk berproduksi lebih banyak, misalnya kita makan pedas dan panas, kemudian memakai baju ataupun pakaian yang tidak dapat menyerap keringat, kondisi hiperhidrosis yaitu di mana tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak daripada biasanya, kemudian kondisi cuaca yang panas dan kita beraktifitas di luar ruangan dalam waktu yang lama, konsumsi obat-obatan seperti obat-obatan antidepresan, obat diet, ini juga bisa memacu kelejar keringat untuk berproduksi lebih banyak. Selain itu merokok dan mengkonsumsi alkohol ini juga sangat berpengaruh terhadap tekanan darah, sehingga tekanan darah meningkat dan kemudian gengit jantung pun jadi meningkat dan produksi keringat menjadi berlebih. Tips dari saya untuk meminimalisasi kelejar keringat agar tidak terlalu aktif, yang pertama yaitu kita wajib secara rutin mencukur dulu di area ketiak tersebut, kemudian yang kedua menggunakan antiperspiran yang sesuai untuk tubuh kita, dan pastikan ketika digunakan ketiak tersebut dalam keadaan benar-benar kering, jadi ada jeda ketika kita setelah mandi, kemudian digilap dengan handuk, biarkan ketiak tersebut benar-benar kering, baru kita mengoleskan antiperspiran tersebut. Selanjutnya kita dapat menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan on clinic yaitu botox, di mana ini merupakan treatment andalan untuk kondisi hiperhidrosis atau kelejar keringat berlebih. Nah ini tindakannya simpel sekali, biasanya kita anestesi terlebih dahulu, dan kita lakukan tindakan botox titik demi titik berdasarkan luas areanya. Kemudian kurangi mengkonsumsi minuman beralkohol, soda, ataupun berkafein yang dapat merangsang kelejar keringat. Dan selanjutnya apabila kita menderita hiperhidrosis yang berlebih sekali, bisa jadi kita membutuhkan obat minum untuk dikonsumsi. Jadi untuk yang memiliki masalah ini dan sudah berbagai macam cara, berbagai macam terapi dilakukan tetapi tidak mengurangi kondisi tersebut, silahkan berkonsultasi dengan dokter di bidangnya yang berkompeten untuk mendapatkan solusi yang baik dan terbaik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips dan jurnal dokter Ika berikutnya.